Guru Agung Samudah, Namo Buddhaya Malam ini kita kembali akan membahas Sam Yuta Nikaya Yang akan dibahas oleh Yang Mulia Bante Nyanesila Namun sebelumnya kita akan melakukan penghormatan awal kepada Guru Agung Marilah kita bersama-sama bersikap Anjali Mohon izin Bante Ya silahkan Arahang sama sambut do bagawa Budang bagawantang abiwademi Suwakato bagawata damo Damang nakmasami Supatipano bagawato sawakasanggo Sanggang nakmami Ya malam ini kita akan membahas Sam Yuta Nikaya dan Apakah Sutak Sam Yuta Nikaya 3 nomor 13 Namun sebelumnya kita akan membacakan isi sutak tersebut Saya akan bantu untuk membacakannya Si Lucy mohon maaf apakah bisa diperbesar Ya baik Terima kasih Seporsi makanan Disawati pada saat itu Raja Pasenadi dari Kosala telah memakan seporsi nasi dan kari Kemudian selagi masih kenyang Terengah-engah Raja menghadap bagawa Memberi hormat kepada beliau dan duduk di satu sisi Kemudian bagawa memahami bahwa Raja Pasenadi kenyang dan terengah-engah Pada kesempatan itu mengucapkan syair berikut Ketika seseorang senantiasa penuh perhatian Mengetahui kecukupan makanan yang ia makan Penyakitnya berkurang Ia menula dengan lambat Menjaga kehidupannya Pada saat itu Brahmana muda sudah sana Sedang berdiri di belakang Raja Pasenadi dari Kosala Raja kemudian berkata kepadanya Marilah sudah sana Pelajarilah syair Dan Pelajarilah syair dari sang bagawa ini Dan ucapkan kepadaku ketika aku makan Aku akan menganugerahkan seratus kahapana kepadamu Setiap hari secara terus menerus Baiklah baginda Brahmana muda sudah sana menjawab Setelah mempelajari syair ini dari bagawa Kapan saja Raja Pasenadi sedang makan Brahmana muda sudah sana melantunkan Ketika seseorang senantiasa penuh perhatian Mengetahui kecukupan makanan yang ia makan Penyakitnya berkurang Ia menula dengan lambat Menjaga kehidupannya Kemudian Raja Pasenadi dari Kosala Setahap demi setahap Mengurangi konsumsi makanan Hingga semangkuk kecil nasi Pada kesempatan lain Ketika tubuhnya telah menjadi cukup lansing Raja Pasenadi dari Kosala Menepuk badannya dengan tangannya Dan pada kesempatan itu Ia mengucapkan ungkapan inspiratif ini Bagawa menunjukkan kasih sayang kepadaku Sehubungan dengan kedua jenis kebaikan-kebaikan Dalam kehidupan sekarang dan kehidupan berikut Demikian isi suta seporsi makanan Selanjutnya saya silakan kepada yang kurde bante Baik terima kasih Bu Ratna Rukna dan seluruh para sahabat semuanya Selamat malam Namo budaya Ya senang berjumpa kembali Saya sangat apresiasi sekali dengan Anda semua Punya ketekunan untuk belajar suta Padahal banyak orang tidak suka mempelajari suta Tetapi Anda punya ketekunan yang luar biasa Karena memang ketika tidak memahami tentang suta Saya akan sulit untuk memahami Apa yang harus dilakukan sebagai umat budaya Ini hal yang sangat penting sekali sebenarnya Karena kemarin pun waktu di pelatihan Dharma duta di Banten Saya sampaikan juga Kelisahan saya selama ini adalah Para Dharma duta tidak mau membaca suta Dan selalu cocok logi Guru Ratna Rukna sudah paham Semua menggunakan cocok logi Dalam menyampaikan Dharma Ini sangat bahaya Saya iri dengan teman-teman dari pastur Kepasturan Teman-teman dari ustadz Para ustadz ya Ketika menyampaikan Dia memiliki dalil-dalil yang cukup Anda bisa mempertahankan Keeksisan ruang Untuk mereka yang mau belajar suta Ini sangat luar biasa Sekali lagi saya apresiasi Untuk semangat Anda Baik malam hari ini Kita akan bicara tentang Seporsi makanan Satu porsi makanan Satu seporsi ya Saya lebih mengatakan dengan Seporsi makanan ya Kata seporsi makanan Dalam konba ini Sebenarnya Ini kata yang mudah Untuk kita pahami saja Kata yang mudah Untuk dipahami saja Namun kalau Mengacu pada Arti yang sesungguhnya Sebenarnya itu seperti Apa namanya Baskom sebenarnya Tempatnya Di Baskom Tempatnya seperti itu Dan Cukup banyak Untuk porsi Porsi nasi Porsi makanan Isi makanannya Porsi makanan Nah Jadi Kotba ini dikenal dengan Apakah Atau Seporsi makanan Seporsi makanan Yang mengacu pada Pada Makanan dalam hal ini Mengacu ke Nasi Lebih kepada Nasinya Nah Makanan pokok Artinya ke makanan Pokok masa itu Raja Pasenadi Kita tahu Tokoh yang akan Yang Dalam kotba ini Adalah Buddha Raja Pasenadi Dan seorang Brahmana Yang Mendampingi Raja Pasenadi Kotba ini Sendiri Disampaikan Di Sawati Kota Ya di salah satu Di kota yang penting Ini kota Di kerajaan Kosala Dan Rajanya adalah Raja Pasenadi Sendiri Rajanya adalah Raja Pasenadi Sendiri Pasenadi kita tahu Seorang Upasaka Yang sangat Sangat Banyak Menerima Mendengar Ajaran Buddha Raja yang cukup Banyak Dari awal Bahkan Awal pencerahan Buddha sendiri Bertemu dengan Raja Pasenadi Bertemu dengan Raja Pasenadi Di awal Pencapaian Pencerahan Beliau Ketemu dengan Raja Pasenadi Dan Sebelum Dan setelah Bahkan Belum Dan setelah Itu ketemu dengan Raja Pasenadi Sehingga Raja Pasenadi Ini Termasuk Salah satu Upasaka Yang Cukup banyak Mendengar Kotbah-kotbah Buddha Dan bahkan Raja Pasenadi Ini Salah satu Raja Sebagai Sebagai Penyokong Buddha Khusus Untuk Para Pikuni Terparah Pikuni Pada masa itu Banyak Pikuni Yang Tinggal di Hutan Itu Terancam Bahaya Dari Orang-orang Yang Penuh Napsu Melihat Keanggunan Melihat Keanggunan Melihat Kecantikan Keteduhan Dari Para Pikuni Nah Bahkan Terjadi Beberapa Kasus Kemudian Dan Buddha Memang Meminta Agar Ia Membuatkan Tempat Untuk Para Pikuni Dan Raja Pasenadi Menyediakan Tempat Untuk Para Pikuni Itu Di Kota Tidak Di Tidak Di Hutan Tidak Agar Lebih Bisa Terlindungi Dari Sisi Keamanannya Dari Sisi Keamanannya Karena Masa itu Tentu Masa Buddha Ketika Ketika Masa itu Pikuni Banyak Sangat Banyak Sekali Dan Ia Terkenal Sebagai Penyokong Buddha Memang Ada Satu Kisah Yang Mengatakan Bahwa Beliau Bukan Hanya Terkenal Sebagai Penyokong Tetapi Memang Terkenal Dengan Tubuhnya Yang Besar Tubuhnya Yang Besar Sebenarnya Suta Ini Menampar Muka Kita Semua Karena Kita Semua Suka Makan Kita Semua Suka Makan Dan Disini Buddha Menyengatkan Ada Satu Kisah Lagi Di Dalam Di Dama Padak Disanapun Ada Kisah Tentang Keraja Pasenadi Yang Diingatkan Juga Sebenarnya Keraja Pasenadi Yang Diingatkan Juga Dan Hal Makan Juga Tapi Kalau Itu Belum Datang Karena Terkantuk Kantuk Karena Terkantuk Kantuk Kalau Dalam Kantuk Ini Tadi Dikatakan Bahwa Raja Pasenadi Datang Kalau Kita Pahami Secara Kejadian Beliau Datang Dengan Tergopo Gopo Gopo Dan Dalam Kondisi Yang Kenyang Dalam Kondisi Yang Kenyang Karena Terlalu Banyak Makan Terlalu Banyak Makan Terlalu Banyak Makan Maka Dikatakan Terengah Raja Menghadap Buddha Terengah Raja Menghadap Buddha Dalam Arti Beliau Dalam Keadaan Yang Terkopoh Kopoh Terkopoh Kopoh Tergesa Untuk Menghadap Buddha Menghadap Buddha Dan Buddha Memang Cukup Memberikan Welas Asih Kepada Raja Basinadi Karena Memang Beliau Orang Yang Sangat Dermawan Sekali Yang Sangat Dermawan Dan Cukup Punya Keyakinan Kepada Buddha Cukup Punya Keyakinan Yang Kuat Sekali Kepada Buddha Raja Basinadi Sehingga Dikatakan Disini Ketika Raja Basinadi Datang Dengan Terengah Engah Dikatakan Gitu Kalau saya lebih Katakan Dengan Tergesa Gesa Dan Kondisi Yang Memang Kekenyangan Gitu Ya Kekenyangan Buddha Mengetahui Hal Ini Buddha Mengetahui Hal Ini Sehingga Kemudian Dalam Hal Ini Buddha Mengatakan Bahwa Ketika Seseorang Senantiasa Penuh Perhatian Mengetahui Kecukupan Makan Yang Ia Makan Penyakit Berkurang Ia Menua Dengan Lambat Menjaga Kehidupannya Kalimat Ini Kalimat Yang Menarik Sebenarnya Untuk Kita Pahami Betapa Pentingnya Pola Makan Betapa Pentingnya Pola Makan Saya Selalu Memberikan Satu Pola Pendekatan Makan Ini Sebagai Bentuk Implementasi Dari Kebenaran Kedua Dalam Empat Kebenaran Mulia Kebenaran Mulia Kedua Itu Kan Sebab Duka Keinginan Maka Saya Sering Memberikan Satu Dorongan Praktik Uposata Itu Uposata Itu Bukan Soal Sekedar Mengambil Tekad Delapan Latihan Selalu Selesai Dan Atau Orang Hanya Fokus Yang Menting Tidak Makan Setelah Tengah Hari Tapi Makan Dengan Tergesa Gesa Makan Dengan Apa Dengan Cukup Serakah Ini Pun Sebuah Bukan Sebuah Latihan Secara Utuk Secara Utuk Maka Saya Sering Mengatakan Dalam Pola Makan Itu Adalah Pola Makan Mengacu Pada Bentuk Paling Mendasar Atau Implementasi Paling Mendasar Dari Empat Kebenaran Mulia Dalam Kebenaran Kedua Makan Bukan Karena Keinginan Nah Disini Yang ingin Buddha Tekankan Sebenarnya Kalau kita Memperhatikan Kalimat Yang Disampaikan Oleh Buddha Disini Yang disampaikan Oleh Buddha Adalah Buddha Mengatakan Bahwa Ketika Seseorang Senantiasa Penuh Perhatian Sati Pada Penuh Perhatian Mengetahui Kecukupan Makanan Yang Ia Makan Ini Hal Yang Menarik Kecukupan Makan Yang Ia Makan Artinya Ia Makan Berdasarkan Kebutuhan Ia Makan Berdasarkan Kebutuhan Nah Ini adalah Pola Sederhana Dalam Implementasi Dari Kebenaran Mulia Terhadap Makan Terhadap Hal Makan Terhadap Kebutuhan Dalam Hal Makan Paling Sederhana Maka Saya selalu Menekankan Bahwa Kebenaran Latihan Latihan Di dalam Latihan Uposata Latihan Keenam Itu Bukan Sekedar Makan Tidak Makan Setelah Tengah Hari Bukan Itu Tapi Saat Makan Pun Itu Menjadi Satu Pola Latihan Yang Penting Justru Kalau Setelah Setengah Hari Tidak Makan Ya Sudah Selesai Tidak Akan Ada Bentuk Bentuk Karma Karma Buruk Terhadap Makan Tetapi Saat Makan Ketika Ia Makan Dengan Keserakahan Ia Makan Tidak 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 Kebutuhan Disini Muncul Keserakahan Disanalah Bentuk Bentuk Karma Karma Burukan Terus Bermunculan Maka Kalau Kita Bicara Tentang Moralitas Itu Kan Selain Memang Menjaga Dua Pintu Karma Lebih Jauh Adalah Pada Pengendalian Indria Pada Pengendalian Indria Indria Ini Kan Kita Lebih Menjaga Pada Sisi Kenikmatan Akan Kesenangan Dari Objek Indria Itu Ini Bicara Bicara Keinginan Ketertarikan Dorongan Serakanya Disini Maka Selalu Saya Katakan Latihan Keenam Ini Bukan Sekedar Hanya Ketepatan Waktu Dalam Makan Tepat Waktu Dalam Makan Tapi Makan Dengan Keserakahan Makan Dengan Ketergesa Gesaan Ini Bukan Latihan Ini Bukan Latihan Ini Hanya Penahanan Makan Terhadap Waktu Setelah Tengah Hari Bukan Pada Latihan Maka Kalau Pada Latihan Harus Memahami Pola Makan Dalam Bentuk Implementasi Paling Sederhana Dari Kebenaran Mulia Kedua Makan Berdasarkan Kebutuhan Lebih Spesifik Lagi Dalam Kalimat Yang Buddha Katakan Makan Secukupnya Dengan Berdasarkan Kebutuhan Itu Dua Hal Yang Sering Saya Tekankan Dalam Latihan Yang Pertama Itu Makan Berdasarkan Kebutuhan Tubuh Biologi Yang Kedua Makan Berdasarkan Kebutuhan Kronologi Usia Karena Meski Usia Sama Tapi Kondisi Tubuh Berbeda Kebutuhan Makanan Pun Berbeda Meskipun Usia Sama Kondisi Tubuh Berbeda Ya tentu Makanannya Berbeda Demikian Sebaliknya Maka Ketika Makan Kita itu Harus Memperhatikan Kondisi Tubuh Kita Apa sih Yang dibutuhkan Oleh tubuh Kita Dan Apa yang dibutuhkan Oleh tubuh Kita itu Perhatikan Secara Usia Usia Kita itu Secara Ketahanan Kualitas Sel Tubuh Kita itu Dengan Organ Tubuh Yang Kita Miliki Dari Kualitas Sel Apakah Ini Memungkinkan Atau Tidak Memungkinkan Atau Tidak Ini Perlu Diperhatikan Maka Perhatikan Dua Hal Ini Ketika Makan Pola Kebutuhannya Berdasarkan Biologis Dan Kronologi Dan Kronologi Lalu Sikap Batin Sikap Batin Ketika Makan Ini Kan Makan Berdasarkan Kebutuhan Maka Kita Tidak Perlu Lagi Terjebak Dalam Senang Dan Tidak Senang Kalau Kita Sudah Mengukur Pada Sisi Kebutuhan Kronologi Dan Kebutuhan Biologi Tadi Abaikan Abaikan Senang Tidak Senang Ini Ini Yang Menjadi Latihan Penting Untuk Batin Ketika Makan Lalu Kita Mengunyah Makanan Kita Merasakan Makanan Enak Sekali Dan Kita Ingin Terus Dan Kita Ketika Mengambil Mengambil Sendok Mengayunkan Sendok Berikutnya Ini Penuh Dengan Ketergesa-gesaan Perhatikan Kesadaran Sudah Kesadaran Yang Didorong Keserakahan Ini Sudah Bermain Di Sana Sudah Bermain Di Sana Ini Sudah Bermain Di Sana Sudah Bermain Di Sana Pasti Saat Itu Ketergesa-gesaan Terjadi Pada Batin Maka Disinilah Pentingnya Saat Makan Pun Kita Harus Menghadirkan Perhatian Harus Menghadirkan Perhatian Maka Makan Lakukanlah Dengan Tenang Dengan Tenang Meskipun Belum Bisa Mengendalikan Akan Keserakan Terhadap Kesenangan Makanan Itu Masih Ada Bahkan Ketika Menahan Ini Air Lur Kita Masih Terdorong Keluar Perhatikan Di Sana Begitu Nakalnya Batin Kita Melalui Indria Kita Perut Sudah Kenyang Perut Sudah Kenyang Biasakan Berhenti Lalu Lihat Makanan Perhatikan Ya Perhatikan Bagaimana Batin Kita Itu Memberontak Di Sana Terlihat Dari Apa Perhatikan Aja Air Liurnya Bagaimana Ketika Ketika Lidah Kita Ketika Batin Kita Menginginkan Itu Dan Air Liur Kita Keluar Sudah Pasti Perhatikan Di sana Keinginan Kuat Untuk Menikmatin Itu Muncul Lagi Itu Keserakannya Sudah Muncul Lagi Maka Langkah Yang penting Seperti Yang Disampaikan Buda Ini Selalu Saya Sarankan Makan Berdasarkan Kebutuhan Tubuh Dan Lihat Usia Makan Dengan Tenang Tidak Tergesa Berhentilah Bahkan Selalu Usahakan Berhenti Sebelum Kekenyangan Berhenti Sebelum Kekenyangan Maka Kita Harus Tahu Betul Apa Yang Kita Butuhkan Ketika Itu Saya Misalkan Saya Seringkali Saya Ingin Minum Teh Lalu Ada Lagi Minum Apa Saya Ukur Makanan Yang Saya Masukkan Saya Harus Ukur Betul Jangan Sampai Terlalu Kenyang Ini Latihan Penting Latihan Yang Penting Bagaimana Kita Mengendalikan Dalam Hal Makan Sehingga Apa Yang Dikatakan Oleh Buddha Yang Dipesankan Oleh Buddha Kepada Raja Pasenadi Ini Akan Betul Betul Dapat Kita Rasakan Dan Hal Lain Yang Sering Saya Sarankan Adalah Untuk Menjaga Kesehatan Dari Lambung Kita Pencernaan Kita Dan Kemudahan Memproses Pada Dalam Tubuh Kita Punyahlah Makanan Itu Hingga Ia Mengeluarkan Air Liur Telanlah Makanan Itu Bukan Dengan Air Minum Tetapi Dengan Air Liur Ini Enzim Yang Sangat Bagus Sekali Enzim Yang Sangat Bagus Sekali Dan Dari Kacian Uposata Setiap Puasa Dan Puasa Yang Saya Lakukan Bimbingan Untuk Mereka Selalu Mereka Yang Memiliki Masalah Pada Lambung Ya Ma Itu Sangat Terbantu Sekali Sangat Terbantu Sekali Yang Setiap Kali Makan Mengalami Perut Kembung Dan Sebagainya Sangat Terbantu Sekali Dengan Pola Makan Pola Makan Sehingga Dalam Latihan Itu Tidak Sekedar Menahan Makan Setelah Tengah Hari Tetapi Pola Makannya Itu Cara Makan Ini Yang Paling Penting Karena Bukan Soal Waktu Yang Membuat Batin Kita Bahagia Artinya Waktu Sena Mengetahui Mengetahui Kecukupan Makan Yang Ia Makan Penyakit Berkurang Penyakit Berkurang Artinya Tubuh Akan Menjadi Semakin Sehat Ia Menua Dengan Lambat Ini Buda Nanti Dibilang Nanti Dari Dari Hal Hal Menarik Dan Banyak Yang Kemudian Mereka Sudah Merasakan Manfaat Ini Maka Apa Yang Disampaikan Buda Dalam Hal Ini Penyakit Berkurang Itu Betul Itu Betul Dalam Kelas Bimbingan Yang Saya Lakukan Para Peserta Banyak Sekali Mengalami Perubahan Perubahan Secara Fisik Ya Kalaupun Apa Namanya Mereka Tidak Mengalami Perubahan Secara Berat Badan Tapi Secara Kualitas Tubuh Itu Mereka Jauh Lebih Sehat Jauh Lebih Sehat Maka Saya Sama Mereka Tidak Menekankan Dalam Hal Makannya Itu Setelah Tengah Hari Karena Ada Mereka Yang Bekerja Jam Makannya Jam Satu Jam Satu Bahkan Setengah Dua Berbisa Makan Katanya Bagaimana Bante Saya Seru Sarankan Sudah Dalam Beberapa Komentar Uposata Itu Bisa Dilakukan Dengan Praktik Kalau Tidak Bisa Delapan Lakukan Enam 5 Latihan Asal Yang Ketiga Tidak Dirubah Itu Uposata Dalam Beberapa Komentar Ini Saya Memberikan Pendekatan Ini Kepada Mereka Sehingga Mereka Kemudian Mengikuti Pola Makannya Paling Tidak Begitu Pola Makan Diikutin Walaupun Dia Makan Tiga Kali Sehari Tapi Dengan Pola Makan Yang Seperti Itu Dan Itu Memberi Perubahan Yang Sangat Efektif Untuk Kesehatan Mereka Dan Akhirnya Dia Bisa Menjalankan Latihan Yang Keenam Meningkat Lagi Meningkat Lagi Bahkan Ada Yang Kemudian Jelas Misalnya Jam Satu Tidak Apa Kebajikan Itu Tidak Dipatasi Oleh Ruang Dan Waktu Meskipun Tekadnya Dalam Hal Itu Adalah Setengah Hari Lakukan Makan Yang Penting Dengan Tenang Lakukan Makan Dengan Tidak Tergesa Pastikan Makan Berdasarkan Kebutuhan Punyak Betul-betul Gingga Keluarkan Air Liur Dan Setelah Makan Tekadkan Kembali Untuk Mempraktekan Latihan Itu Karena Masih Ada Setengah Ruang Baciknya Jangan Merasa Karena Makan Jam Satu Lalu Menganggap Semua Latihannya Batal Dan Tidak Latihan Nah Efeknya Apa Perlahan Mereka Itu Memiliki Kondisi Yang Baik Secara Kesehatan Secara Keyakinan Mereka Lebih Kokoh Akhirnya Mereka Berani Kemudian Dalam Latihan Berikutnya Mereka Berani Sudah Bebas Tanpa Keraguan Lagi Menjalankan Delapan Latihat Tahap Mereka Dalam Delapan Latihan Nah Ini Yang Kami Lakukan Ini Yang Saya Lakukan Dalam Bimbingan Yang Saya Berikan Kepada Mereka Sehingga Mereka Yang Masih Mengalami Sakit Mampun Ya Tetap Jalankan Lima Latihan Dulu Tapi Pola Makannya Seperti Ini Pola Pendekatan Makan Seperti Apa Yang Seperti Yang Diajarkan Buddha Ini Yang Kami Coba Untuk Terapkan Dalam Bentuk Implementasi Paling Sederhana Dari Kebenaran Mulia Terhadap Aktivitas Makan Terhadap Aktivitas Makan Makan Secukupnya Yang Ia Makan Penyakit Berkurang Jadi Itulah Yang Mereka Rasakan Manfaat Berikutnya Disini Buddha Mengatakan Ia Menua Dengan Lambat Dan Mereka Yang Mempraktekan Puasa Puasa Itu Selalu Mendapat Pujian Wajahnya Lebih Segar Lebih Terlihat Segar Wajahnya Ceria Dan Dia Merasakan Sentih Tubuhnya Ringan Ini Yang Mereka Rasakan Ini Yang Mereka Rasakan Bahkan Yang Menarik Ada Satu Kasus Yang Mereka Sakit Kanker Dan Melakukan Ini Penyembuhan Sangat Cepat Sekali Terakhir Dia Cek Tiga Bulan Yang Lalu Sudah Empat Bulan Yang Lalu Dia Cek Darmais Menyatakan Sudah Tidak Ada Lagi Kanker Dalam Tubuhnya Apa 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 Dilakukan Puasa Dan Meditasi Itu Yang Dia Lakukan Itu Yang Sekarang Sedang Belajar Untuk Berjalan Tetapi Secara Fisik Sudah Sangat Sembuh Bahkan Dalam Proses Terapi Yang Dia Lakukan Dia Mengatakan Bahwa Bante Saya Jauh Lebih Bahagia Dari Sebelum Saya Sakit Padahal Ketika Dia Ketemu Saya Itu Sudah Ada Delapan Bulan Dia Tidak Bisa Duduk Hanya Berbaring Dia Seorang Guru Agama Dan Dia Tetap Mengajar Itu Yang Bukhasa Sangat Salud Sekali Dan Beliau Mengatakan Setelah Mengenal Teknik Ini Teknik Puasa Dan Meditasi Ini Beliau Mengatakan Saya Jauh Lebih Bahagia Banti Dari Saya Sebelum Sakit Ini Satu Hal-hal Yang Penting Jadi Apa Yang Disampaikan Buddha Kepada Raja Pasir Nanti Ini Sangat Betul Saya Melihat Sendiri Perubahan Wajah Dari Awal Ketika Ketemu Saya Itu Fiat Jum Saja Saya Ketemu Fiat Jum Sama Beliau Itu Hanya Ketemu Fiat Jum Tidak Ketemu Tatap Muka Sampai Detik Ini Tidak Tetap Buka Kemarin Ketemu Suaminya Tidak Ketemu Dengan Beliau Yang Sakit Itu Tidak Waktu Saya Datang Ke Kalimantan Belum Di Kalimantan Nah Ini Hal Yang Menarik Disini Yang Buddha Sampaikan Bahwa Ia Menua Dengan Lambat Artinya Sel-sel Tubuh Kita Ini Jelas Akan Menjadi Lebih Produktif Lagi Untuk Berkembang Menghasilkan Sel-sel Yang Baru Tentunya Sel-sel Yang Baru Ini Yang Sangat Menarik Sekali Dan Itu Juga Dialami Oleh Mereka Yang Melakukan Puasa Ini Dan Mereka Mengatakan Mendapat Pujian-pujian Itu Dari Orang-orang Terdekatnya Dan Meskipun Ini Kemudian Menjadikan Satu Kemenarikan Untuk Mereka Puasa Buat Saya Tak Abaikan Dulu Yang Penting Ia Yakin Untuk Praktik Uposata Dulu Yang Penting Satu Bulan Mereka Lakukan Lalu Mengikuti Lagi Kelas Lagi Tiga Bulan Mereka Lakukan Ada Yang Sampai Sekarang Sudah Dua Tahun Mereka Lakukan Puasanya Ada Yang Sampai Sudah Dua Tahun Tanpa Berhenti Karena Melihat Kebermanfaatannya itu Melihat Kebermanfaatannya Itu Ini Hal Yang Sangat Menarik Dan Disini Dikatakan Menjaga Kehidupannya Tentu Sangat Betul Sekali Sangat Benar Sekali Apa Yang Buddha Sampaikan Kemanfaatan Dalam Dikatakan Menjaga Kehidupannya Menjaga Kehidupannya Dari Bahaya-bahaya Akan Penyakit Bahaya-bahaya Akan Penyakit Maka Pola Makan Ini Penting Sekali Sebenarnya Sangat Penting Sekali Maka Dalam Kotbah Ini Seperti Dalam Hal Ini Dikatakan Bahwa Kemudian Raja Pasenadi Meminta Kepada Brahmana Muda Sudah Sana Untuk Mengingatkan Jadi Disini Ketika Mengingatkan Itu Bukan Pada Saat Ia Akan Makan Bukan Maka Anda Caranya Kalau Mau Itu Bisa Dilakukan Ini Bisa Juga Sebelum Makan Kalau Kita Jauh Lebih Siap Tapi Yang Dilakukan Oleh Raja Pasenadi Bukan Saat Ia Makan Lalu Diingatkan Dibaca Ulang Sairnya Ini Dibacakan Ulang Sairnya Saat Ia Makan Bukan Ternyata Yang Dilakukan Oleh Brahmana Ini Yang Diminta Oleh Raja Pasenadi Ini Adalah Ketika Makan Itu Sudah Dimakan Dan Akan Habis Jadi Porsinya Dikurangi Sedikit Demi Sedikit Gitu Porsinya Dikurangi Sedikit 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 Dan Ketika Nabi Itu Sair Itu Dibacakan 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 Lalu Disitulah Kemudian Beliau Raja Pasenadi Berhenti Makan Maka Akan Sisa Sedikit Makanan Disana Dan Terus Seperti Itu Sehingga Porsi Makannya Semakin Berkurang Porsi Makannya Semakin Berkurang Porsi Makannya Itu Terus Semakin Berkurang Sehingga Inilah Yang Akan Membuat Kemudian Makan Itu Tidak Kekenyangan Makan Yang Dilakukan Raja Pasenadi Ini Tidak Kemudian Ia Kekenyangan Maka Disitikatakan Telah Mempelajari Sair Ini Dari Bagawa Kapan Saja Raja Pasenadi Sedang Makan Brahmana Muda Sudah Sana Melantunkan Ketika Seseorang Senantiasa Penuh Perhatian Mengetahui Kecukupan Makan Yang Ia Makan Penyakitnya Berkurang Ia Menua Dengan Ia Menua Dengan Lambat Menjaga Kehidupannya Nah Ini Terus Dilantunkan Terus Nah Cuma Disini Dikatakan Berapa Waktunya Disini Dikatakan Dalam Komentar Tidak Tidak Dikatakan Berapa Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Menjadikan Menjadikan Tubuh Raja Pasenadi Ini Langsing Dan Sehat Itu Tidak Dikatakan Nah Cuma Dari Dari Pengalaman Pengalaman Dari Puasa Yang Hibuan Puasa Yang Saya Lakukan Ada Yang Dalam Satu Minggu Mereka Sudah Turun Tiga Kilo Tiga Kilo 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 Turun Apa Apa Turunnya 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 Lumayan Bante Hampir 6 Sampai 7 Kilo 6-7 kilo ada yang dalam waktu 1 minggu mereka sudah mengalami penurunan di atas 3 kilo ada dalam 1 minggu itu ada yang memang sampai 2 minggu ada yang sampai 3 minggu bahkan masing-masing berbeda saya belum tahu berapa porsi makannya soalnya kan tidak diukur kalau kami tidak mengukur ke sana, porsi makan kecuali kita kasih porsi makan yang sama, baru akan terukur betul, kan ini mereka makan masing-masing di rumah saya tidak tahu porsi makan mereka berapa karena ukuran yang saya berikan adalah makan secukupnya makan secukupnya berhentilah sebelum kenyang dan makan berdasarkan kebutuhan tubuh dan usia itu yang kami tekankan ketika makan, makanlah dengan tenang dan penuh perhatian hanya itu itu hanya itu dan selalu saya minta menambahkan waktu jadi ada yang mereka yang biasanya mereka hanya makan itu dalam waktu 5 menit selesai karena buru-buru sedang bekerja saya hanya minta waktu tambah lagi 5 menit saja 10 menit kamu makan pasang alarm 10 menit kemudian tambah lagi 4 jam jadi saat itu tidak hanya untuk makan untuk tubuh saja dengan pola makan yang jauh lebih sehat tetapi juga untuk istirahat totalitas karena tidak pegang handphone tidak mikir yang lain hanya makan istirahat betul-betul ketika itu tubuh dan batinnya betul-betul istirahat dan menariknya ini pengalaman ini yang dilakukan tadi kan sudah katakan secara kesehatan meningkat ada salah satu peserta yang dia itu kesulitan tidur dan saya tanya pola makannya bagaimana dia makan 5 menit sebalik kerja lalu saya hanya minta waktu 10 menit setiap siang hari saya minta waktu 10 menit untuk dia makan tapi dengan catatan berhenti dari semua aktivitas dan dia lakukan betul-betul 10 menit itu dia gantian dengan pegawainya dia kena di toko dia ganti dengan pegawainya saat makan itu dia betul-betul 10 menit menariknya disini yang dia sampaikan dalam satu minggu dia melakukan itu tidur dia nyenyak dan mudah untuk tertidur karena ada waktu istirahat malam tidak terlalu stres dia akhirnya dia menambah lagi berarti saya akhirnya nambah waktu seberapa jam makan dan saya menikmati minum dan ini yang dia lakukan sampai sekarang dia bilang saya mudah untuk tidur malam hari dan tidur saya nyenyak karena waktu istirahatnya ada jadi ketika makan tidak hanya untuk mengisi suplemen tubuh tapi ternyata mengisi ruang untuk batin kita istirahat ketika itu dari aktivitas karena ketika makan memang sudah kita pesankan berhenti dari semua aktivitas yang mengikat pekerjaan handphone semua berhenti saat ini itu cara latihan yang dilakukan ketika melakukan puasa kemudian hal yang menarik disini di sayur yang terakhir yang dikatakan kemudian Raja Pasenadi dari Kosa setahap demi setahap mengurangi konsumsi makan hingga semangkuk kecil nasi semangkuk kecil nasi ini dikatakan ini hanya satu bentuk gambaran mangkuk kecil nasi tapi ada catatan kurang lebih masih setengah kilo sebenarnya porsi makannya kurang lebih masih segitu porsi makannya tapi itu sudah cukup membantu sekali terhadap kondisi kesehatan beliau Raja Pasenadi pada kesempatan lain ketika tubuhnya telah menjadi cukup langsing Raja Pasenadi dari Kosa menepuk badannya dengan tangannya ya artinya dia ini mengecek tubuhnya mengecek tubuhnya mengecek tubuhnya dan pada kesempatan itu ia mengucapkan ungkapan inspiratif ini sebagai rasa syukur beliau sebagai rasa syukur beliau atas instruksi yang diberikan oleh Buddha Bagawa menunjukkan kasih sayang kepadaku sehubungan dengan dua jenis kebaikan dalam kehidupan sekarang dan kehidupan berikutnya mengapa dikatakan dalam kehidupan sekarang dan kehidupan berikutnya perhatikan pola makan yang dianjurkan tadi kan memberikan satu bentuk kondisi kesehatan untuk tubuh dari Raja Pasenadi lalu pola makan yang ia lakukan dengan terus mengurangi mengurangi ini adalah bentuk mengurangi kesenangan indria pengendalian indria ini adalah bentuk praktek moralitas makanya katakan memberi kebahagiaan sekarang dan mendatang karena di kehidupan mendatang ini bisa mengkondisikan ia untuk lahir di alam yang bahagia karena ini bentuk pengendalian indria dan ini adalah praktek moralitas ini praktek moralitas nah itu kenapa kemudian dalam kalimat inspiratif beliau mengatakan bahwa ini kebaikan kebaikan dalam kehidupan sekarang dan kehidupan berikutnya karena dalam praktek yang dia lakukan ini bukan hanya dalam bentuk pola makan yang diberikan itu memberikan nilai-nilai kesehatan secara fisik dalam kehidupan sekarang sehingga ia menjadi jauh lebih bahagia tetapi hal lain adalah ini bentuk pengendalian indria coba perhatikan dikatakan itu mengurangi dia dibacakan dia dibacakan sair itu pesan Buddha itu ketika makanan itu sudah dimakan ketika sedang makan lalu sudah mulai makan dan tersisah makanan itu terlihat sedikit dibacakan sehingga dia berhenti ketika itu dan terus itu ia lakukan sehingga berkurang bayangkan orang ketika tidak memahami tentang pelatihan seperti ini betapa menderitanya yang tadi saya katakan di awal perut sudah kenyang lalu ada makan yang enak sekali perhatikan apakah muncul keserakaan di sana cara memperhatikan lihat air liur kita bermain tidak air liur kita bermain tidak ketika ini bermain perhatikan batin kita pasti tertuju pada makanan sedang membayangkan dan sedang menghadirkan perasaan lampau kita itu kan bermain dengan imajinasi kita sendiri saat itu kita itu bermain dengan imajinasi kita sendiri begitu mata kontak dengan dengan makanan itu kan perasaan yang muncul. Mata kontak, perasaan yang muncul. Perasaan terhadap makanan itu karena dulu kita menghadirkan perasaan yang menyenangkan, maka perasaan menyenangkan bersama dengan bentuk-bentuk pikiran lampau inilah yang hadir. Itu kan kita terjebak dengan ilusi sebenarnya. Terjebak dengan ilusi dan bermain, sedang berhalusinasi terhadap kenikmatan makanan itu. Bayangkan saat makan pun kita itu tidak menyadari batin bekerja dalam ilusi yang semacam itu. Maka ketika kemudian ini dilakukan, dengan penuh perhatian tadi dikatakan, dengan penuh perhatian dikatakan Buddha tadi, maka ini bentuk pengendalian indriya. Dan ini adalah praktek moralitas. Praktek moralitas. Karena fungsi moralitas itu kan menjaga dua pintu karma, dan kemudian menjaga pintu indriya. Pintu indriya. Dan itulah yang dilakukan ketika saat makan. Dan ini menarik. Suta ini menarik, maka suta dikatakan di awal, ini menampar muka kita semua yang suka makan. Artinya mengingatkan kita semua. Mengingatkan kita semua bahwa penting adanya pengendalian makan. Maka makan itu menjadi satu bentuk, kalau kita menggaji dalam satipat tanah, bahwa makan itu menjadi aktivitas meditasi, perlunungan pada aktivitas tubuh kan itu masuk. Masuk dalam perlunungan pada aktivitas tubuh. Makan itu. Maka makan ini menjadi hal dan penting. Maka latihanlah setiap hari makan dengan cara demikian. Menarik sekali. Ini yang saya rasakan. Saya lebih mudah melayani batin saya dengan makanan. Jadi lebih mudah. Kalau dulu makan itu mesti, gak mau ini, gak mau itu, mau ini, mau itu. Sekarang apapun yang ada dan diberikan, apapun yang ada dan diberikan, itu saya akan terima, saya akan makan apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Saya akan terima, saya akan makan apa yang dibutuhkan. Ini latihan yang saya merasakan sangat sulit. Dulu saya sempat latihan makan vegetarian, ada hampir empat tahun. Tapi saya merasa, kok terkondisi ya. Keserahkan saya tetap muncul, kok terhadap kesenangan makanan itu. Saya berpikir lagi. Ini gak menantang deh. Terhadap indria saya. Saya tetap suka makanan ini. Dan saya makan tetap dengan serakah ini. Saya bilang. Akhirnya, saya berhenti. Saya berhenti. Akhirnya saya tidak bicara ke orang kalau saya vegetarian. Dan enggak, itu enggak. Terserah kalian mau dana makanan apa. Tapi di situ, saya hanya akan makan apa yang saya butuhkan. Di situ awal kali saya merasakan penderitaan yang luar biasa terhadap makanan. Karena baik buah, baik sayur, baik daging, ataupun apa itu yang saya sukai. Ketika itu, ketika tubuh saya tidak membutuhkan, saya enggak makan. Ketika saya sudah akan kenyang, saya berhenti. Saat berhenti menunggu yang lain makan selesai, itu penderitaan yang luar biasa. Penderitaan yang luar biasa ketika itu, di awal-awal itu. Sangat penderitaan. Yang lain masih pada asik makan. Saya harus berhenti makan. Harus berhenti makan. Nah, di sini yang hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Bahkan, kemudian dari sana mulai mengarah pada si kebutuhan. Saya sendiri kemudian, kalau pas lagi tubuh kurang banyak keluar, banyak makan minyak, saya pergi ke, kalau di Padipokan, kami betul-betul memang saya jaga betul di sana. Bahkan kadang saya sampai satu minggu hanya makan ubi, empat gigi segini saja. Ubi mentah. Tapi betul-betul dikunyah. Sampai keluar air liur. Sampai perut itu nyaman, ringan, tubuh ringan lagi. Ya, saya baru makan biasa lagi. Saya baru makan biasa lagi. Kalau kami di sana memang pagi itu tidak boleh ada minyak. Hanya makan ubi rebus, pisang rebus, gitu saja. Itu pun, selalu saya tekankan pada pemerintah saya, makannya jangan banyak-banyak. Sedikit saja. Mulai dikurang, terus dikurang. Nanti siang baru makan bebas. Nah, itu cukup membantu sekali. Jadi kalau saya mau istirahatkan tubuh saya, saya mesti lari ke Padipokan. Kalau yang di kota ini, yang di kota ini kan, saya tidak bisa segah. Karena banyak orang yang memang dia ingin memberikan yang terbaiknya. Sudah, terserah. Dia dalam makanan apa saja. Tapi saya sudah pesan, jangan kemudian kecewa kalau nggak saya makan. Atau saya makan sedikit. Karena saya akan makan berdasarkan kebutuhan tubuh saya, gitu. Nah, ini pola makan yang menarik dan menantang buat saya dalam latihan. Dalam latihan. Ini pola makan yang menarik dan menantang buat saya dalam latihan. Artinya secara batin, saya betul-betul tertantang ketika itu dengan cara seperti ini. Dan pola makan ini sangat membantu saya untuk tidak serakah terhadap makanan. Tidak menderita dengan makanan saya, gitu. Tidak rewel. Saya katakan tadi, saya melayani batin saya dengan makanan itu jauh lebih mudah, gitu. Jauh lebih mudah, gitu. Tidak rewel batin ini terhadap makanan. Jadi apa yang disampaikan oleh Buddha, kepada Raja Pasinadi, ini memang betul-betul instruksi yang semestinya kita lakukan, gitu. Tidak hanya untuk para tubuh, tapi untuk Anda juga, gitu. Perlu sekali. Tidak harus menunggu saat uposata. Anda praktek uposata. Tidak perlu. Tapi setiap kali makan, itu yang Anda lakukan. Makan berdasarkan kebutuhan. Ini penting sekali. Dari makan, kemudian pada pakaian. Berpakaian hanya pada apa yang menjadi kebutuhan saja, gitu. Pada apa yang menjadi kebutuhan. Dari pakaian. Kemudian dari pakaian, dari apapun yang dikenakan. Nah, kan mulai hidup sederhana ini, kan gitu. Mulai hidup sederhana. Bahkan nanti mulai terhadap kebutuhan-kebutuhan, kebutuhan-kebutuhan, apa namanya, kebutuhan tambahan lain. Seperti handphone dan sebagainya, gitu misalkan. Mulai di sana pun, terhadap hal itu pun kita mulai untuk mengarah. Handphone itu berdasarkan apa yang kita butuhkan. Kita butuh untuk apa saja, apa yang sekiranya itu kebutuhan dari di sana, itu yang akan kita beli. Nah, ini hal yang menarik. Jadi bukan lagi melihat merek handphonenya, keluaran baru, bagus, enggak bagus, enggak peduli itu. Saya pun sendiri selalu saya tanyakan, ketika handphone sudah rusak, mereka pewarna handphone, saya hanya katakan, saya pokoknya butuh handphone yang begini, 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 begini. Sudah. Itu kebutuhan saya. Merk apapun, terserah. Kita tidak soalkan. Karena kalau sudah bicara merek nanti, bicara baru dan tidak baru, ini sudah bicara soal keinginan, dan itu keserah ke hal. Maka kalau kita memahami pesan Buddha di dalam suta ini, dari sisi makan saja kita diajarkan untuk hidup sederhana. Dan pola hidup yang sehat. Ini hal yang penting, katatan di dalam suta ini. Saya kira itu untuk memedah isi suta tentang porsi makanan. Terima kasih. Terima kasih, Bante. Penjelasannya kenapa, Bante, dari tadi saya senyum-senyum? Kenapa? Kenapa? Karena... Aduh, ini semua pengenakan saya, Bante. Jadi saya cerita sedikit. Tiga minggu yang lalu saya mulai dengan detoks empedu. Itu harus vegan. Tidak boleh goreng-gorengan, tidak manis, tidak asin, kopi, teh, gula. Pokoknya banyak yang tidak boleh. Nah, karena dipantang, tidak boleh batin berontak. Jadi selama tiga minggu, itu kekotoran batin malah lebih banyak. Karena kenapa? Pikiran saya tuh berpikir, lalu-lalu ke makanan. Makan, mau makan, mau makan. Jadi pikiran tuh, mau makan, mau makan. Tapinya, pada saat saya dana makan ke Bante, itu kan makanan banyak. Saya lihat, ih, makanan ini enak nih. Ya, keluar kan air dut, karena itu saya tahu, itu makanan kesukaan saya, atau saya bilang gitu. Tapi pada waktu udah selesai dana makan, Bante sudah anusasana, ada pati dana, waktunya kita umat makan, saya lihat, enggak ya, enggak kepikiran makan. Jadi, ya selama tiga minggu itu, bisa sih, pantang itu, tetapi selama tiga minggu itu, pun tersiksa, karena pikirannya mencari makanan gitu. Mencari makanan, mencari makanan, mencari makanan. Cuma memang tidak dimakan. Begitu dilihat, yaudah gitu. Cuma ya, tetap, ya, bukan hanya lo, jadi dosa juga ya, Bante, kebencian, karena kan saya ingin, saya ingin. Aduh, ini, kalau misalnya saya mendengarkan ini sebulan yang lalu, kemudian saya menjalankan detox ini, mungkin lebih ringan kali ya, jadi tidak terlalu godaan dari pikirannya, enggak terlalu banyak. Jadi, jadi nanti renungkan itu sair yang dari Buddha tadi. Iya. Karena memang benar, Bante, kalau misalnya. Maka direnungkan sair yang dari Buddha tadi, yang teracat pasir nanti, direnungkan nanti kalau mau makan. Kalau tidak bertekad untuk tidak makan setelah tengah hari, menurut saya mudah ya, karena kan ya memang cuma tidak makan setelah tengah hari. Tetapi kalau misalnya banyak pantangannya yang begini, begini-begini-begini tanpa kita menyadari pentingnya pantangan itu, jadi ya memang berontak sih, batin berontak, mencari. Mampu tadi saya pikir, wah ini saya, ini saya. Bukannya Raja Pasinadi, wah ini saya. Diulang lagi cinta, diulang lagi detoxnya. Memang ini seharusnya yang kedua, tapi karena saya mau pergi kan, besok mau pergi nih, itu nanti akhir bulan juga harus pergi ke Samarinda lagi, jadi kan agak sulit. Gak bisa, karena banyak yang harus dijalankan juga, gak hanya vegan saja, banyak yang harus rutinitas, yang harus dikerjakan juga. Jadi kalau misalnya kita pergi keluar, agak sulit. Jadi nanti mungkin di awalnya baru mulai yang kedua sih. Padahal hatinya gak boleh. Entah badan adaptasi lagi. Tapi ya mudah-mudahan setelah mendengar penjelasan seperti ini, pikiran kan sudah mulai mengerti, ya mudah-mudahan di periode yang kedua, lebih mudah adaptasinya, dan mudah-mudahan berontaknya juga. mulia mencari makanan, mencari makanan. Wah kacau. Terima kasih Bante. Ya mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, saya silakan untuk resen atau mau chat, silakan. Ya silakan, Pak Heri. Ya. Ya. Namu daya, Bante. Ah, Heri. Tadi ini mau bertanya tentang jenis Bante. Mengenai suplemen. Ada yang mengatakan suplemen untuk memenuhi kebutuhan. Karena kan kita nggak tahu ini, apakah gigi saya udah seimbang, apakah udah cukup, atau malah kekurangan, atau malah kelebihan. Jadi, timbullah suplemen. Belum lagi suplemen katanya untuk awet muda. Seperti kolagen gitu ya. Awet muda. Jadi kalau misalnya kita makan dengan jenis yang begini, apakah artinya muncul keserakan. Karena kan kalau kita bilang suplemen untuk awet muda. Menurut saya, seakan-akan kita menolak untuk tua gitu. Padahal tua itu kan udah caurak umum ya. Dua sakit mati. Lalu kita menolak tua, kita bilang untuk yang awet muda. Kemudian suplemen untuk sehat. Berarti kita menolak yang namanya sakit. Lalu ada lagi yang untuk panjang umur nih. Untuk yang panjang umur. Berarti kita menolak mati. Ini bantai bagaimana bantai? Menurut jenis ini bantai. Terima kasih bantai. Iya. Kehendak batin ini sangat penting tadi. Jadi kalau suplemen itu adalah untuk menjaga stamina tubuh dalam aklimitas ya gak ada masalah. Persoalan efeknya kemudian itu memperbarui sel tubuh kita sehingga kita menjadi lebih muda, terlihat lebih muda. Ini bukan persoalan. Seperti teman-teman yang dalam praktek puasa itu. Ketika dia puasa lalu mendapatkan dampak seperti Raja Pak Senadi sendiri tadi mendapatkan efek kelambatan penuaan gitu kan atau artinya sebenarnya kan awet muda kan gitu ya. Terlihat lebih muda gitu. Dari teman-teman sendiri yang praktekan puasa itu banyak mendapat jenis seperti itu. Ini gak ada persoalan memang ini hal yang natural yang terjadi pada tubuh. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika dia puasa untuk mendapatkan keawetan muda. Ini yang persoalan. Paham di sini ya? Minum suplemen itu untuk keawetan muda. Ini yang persoalan. Nah maka banyak sekali memang sekarang ini untuk menjaga kerupawanan mereka minum suplemen untuk pembaruan sel dan sebagainya. itu orang sedang dalam penderitaan bukan bukan latihan. Dia sedang menderita menolak tua gitu kan. Dia sedang menderita menolak kejelekan wajahnya kan gitu. Maka dia minum itu coba dia gak akan berhenti di sana. Sesaat mungkin dia ketika itu dengan satu suplemen cocok besok ternyata satu kok tetap kok tetap kelihatan besok dua besok tiga pikir lagi aduh kok mahal sekali nanti cari lagi apa lagi dia akan menderita terus tapi ketika suplemen ini digunakan untuk stamina tubuh gak ada persoalan tujuannya itu stamina tubuh kok agar kita lebih mudah dalam beraktifitas persoalan kembali efeknya itu nanti ada pada kerupawanan gitu ya ada pada kondisi-kondisi fisik yang jauh lebih lebih segar lagi itu soal lain itu hal yang natural soalnya seperti Harry menyirami apa namanya tanaman tanaman itu jadi kelihatan lebih daunnya itu kemudian lebih muda lagi tanamannya lebih segar lagi itu kan efek sama dengan tubuh ini sama dengan tubuh ini maka kembali pada kalau dalam dalam kasus apa yang disampaikan Harry ini kembali pada kehendak badinnya gitu gitu Harry berarti bantik intinya kita lakukan aja kita usaha sesuai jadi yang uposata atasilah dan hasilnya tidak perlu di ini ya dicari-cari atau dikejar-kejar ya bukan untuk awet muda itu efek itu efek aja itu efek yang natural tapi kalau yang namanya udah dicari-cari dikejar-kejar oh saya udah uposata kok gak jadi kayak Raja Pasinadi yang sehat awet muda ya jadinya oh ini bukan udah menyimpan tujuannya terima kasih terima kasih terima kasih sepertinya Pak Harry juga lagi uposata lagi puasa kok kelihatannya sebenarnya lebih kurus juga lebih kecil ya yang dibanding waktu latihan ya sepertinya lebih kecil ini silahkan untuk yang lain ya silahkan saya sedikit ini ya sedikit seri ya sejak ya masalah uposata ini ya waktu awal ikut kelas bante ikut puasa itu memang gak mudah ya mungkin kalau buat yang ini sudah pernah mengikuti mungkin mudah tapi memang buat yang pemula-pemula saya jalani sendiri waktu ikut kelas bante itu ikut puasa itu memang sangat menerita sekali karena kan belum biasa ya kalau yang gak terus-terusan sih masih oke lah sehari dua hari gitu oke ya tapi sekali langsung ngambil yang tiga bulan kemarin pikirkan sama aja itu itu mah bener-bener menerita banget tapi memang ada setelah itu itu memang hasilnya luar biasa banget gitu loh maksudnya kita gak mengejar ke berat badan yang ini itu otomatis udah pasti turun ya pasti ya tadi sampai gak nyangka bisa seperti itu nah terus tiap menjalankan uposata kita udah gak menderita banget kayak sebelum itu memang apa sih yang bante ajarkan talapan-tapan itu yang saya alami sendiri sampai saya berapa kali ikut juga udah gak masalah gak seperti awal-awal itu memang sangat menderita sekali gitu itu sih saya pengen berbagi setelah ikut kelasnya bante yang memang keren banget terima kasih ya terima kasih untuk testimoninya ci lucy ya memang waktu awal-awal covid bante saya ngeliat orang-orang kan mulai merasa susah ya pekerjaan susah apa karena kan harus di rumah nah waktu itu saya juga berpikir oh saya juga harus bisa mengendalikan diri ini turut maksudnya turut merasakan kesesan orang lain gitu oh ya sudah dah apa yang bisa saya lakukan saya wikala bojana aja sih bante jadi mungkin ada kali satu tahun saya wikala bojana sampai berat badan juga turun orang-orang cuma lihat foto saya kan sering zoom waktu itu ya bante cerita kenapa sakit ya kok kurus ya memang kalau misalnya wikala bojana lama waktunya memang membantu untuk menurunkan berat badan sih ya ya cuma ya makannya tidak seperti yang tadi bante katakan ya harus penuh perhatian ya harus dikunyah makan ya ya pikirannya ada di situ perhatiannya ya di situ tidak sampai seperti itu bante silakan silakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya lagi ya silakan malam oh ya malam bante bante saya teringat dengan apa siaya di wadapatimoka juga menyinggung ini ya matanyuta batasming gitu ya sama ya itu bante ya sesukupnya dalam makanan dan itu juga dikatakan ini nasihat para buddha ya gitu bante ya apakah benar dalam hal makanan ini semua buddha juga menasehatkan seperti itu mungkin bante pernah baca kisah-kisah yang lain atau seperti apa kalau karena kan ajaran buddha kan memang dari dulu ya begitu dan itu tentu praktek juga sama soal hal makan juga demikian ditekankan makan cukupnya karena ada pada pengendalian keinginan itu pasti lebih kepada kebutuhan maka dikatakan bahkan lebih jauh dikatakan praktek tapa itu adalah satu praktek yang tertinggi karena ini berkaitan dengan pola hidup berdasarkan kebutuhan tentu kesederhanaan itu adalah pola hidup yang berdasarkan kebutuhan dan termasuk dalam hal makan di diri dalam segala aktivitas tidak hanya hal makan cuma memang ketika untuk karena itu di lingkungan aktivitas yang lebih ter terbatasi ya aktivitas terbatasi dalam arti para piku kan aktivitasnya memang terbatasi aktivitas paling paling rutin itu kan makan para piku makan kalau kita bicara aktivitas pokok para piku yang paling rutin itu adalah makan selain latihan selain arti latihan intens yang lain itu adalah makan dan makan inilah yang sangat mampu dan bisa menyeret batin dalam keserakahan karena lekat sekali dengan salah satu indriya kita ini memang selain mata lidah ini yang sangat tinggi dan dampaknya itu besar ketika dalam hal makan bahkan kalau dikatakan di kasus lain raja pasinadi itu bahkan sampai terkantuk-kantuk mendengarkan kotbah itu karena kekenyangan demikian juga dengan kasus beberapa piku juga demikian sehingga berhenti karena malam itu di jam tertentu mereka mendengarkan kotbah dari Buddha diskusi dengan Buddha kita aktif kita jangan seperti itu jika malam maka pengendalian makan itu menjadi satu hal yang sangat penting dan kalau memang di wadah itu kan dikatakan memang ajaran para Buddha jadi tidak hanya Buddha yang sekarang dalam ajaran Sakyamuni saja dan kalau melihat bahwa ajaran Buddha memang itu dan itu dan memang begitu dalam arti empat kebenaran mulia itu maka pola makan pasti sama dalam pengendalian makan maka hanya dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda tapi ini kalau kita bicara kajian spiritual itu memang pola makan itu beragam maka kalau di pola latihan di tradisi spiritual Jawa ada yang namanya ngijang ngidang ngidang itu seperti ngijang makan hanya sayuran sebenarnya kayak vegetarian itu untuk pengendalian idriya sebenarnya terus ngerowot ngerowot tempat saya pagi itu ngerowot 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 bukan untuk supaya ngelihat dewa atau ngelihat apa bukan itu lebih untuk pengendalian idriya lebih pada pengendalian idriya dan menjaga tentu kesehatan tubuh rawot itu lebih pada pengendalian mutih kemudian dilakukan mutih sampai dalam tataran di tahap-tahap sudah sampai ke tahap yang namanya mijang rawot kemudian apa namanya mutih kemudian ada yang ngalong makan yang di atas itu semakin sedikit semakin sedikit makan-makannya cuma banyak orang salah persepsi begadang malam hari pada pola makannya dikurangi sedikit 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 tapi itu makannya di atas yang lain tidak boleh sedikit sampai pada tahapan tertentu itu totalitas pengendaliannya yang dikatakan sebagai papa berata pati geni itu itu idriya betul-betul tidak boleh yang kalau sekarang yang masih ada atrasi buddhist dari era-era Sri Krimijaya Sri Lendera Gemaja Pahit yang masih ada itu sebenarnya adalah nyepi di Bali nyepi di Bali itu tradisi buddhist itu tradisi buddhist di tataran itu mereka pengendalian idriya betul-betul mata telinga tidak makan bahkan tidak minum ketika itu hari itu tidak makan tidak minum mereka tidak melakukan aktivitas apapun kan kalau di Bali itu bisa menghentikan semuanya itu itu luar biasa kemarin saya ada di sana pas nyepi pas nyepi berhenti semua internet pun lemah semua internet pun lemah itu tradisi buddhist sebenarnya puasa buddhist model yang nusantara artinya pola pendekatan latihan mereka itu tidak hanya jadi praktek dalam hal pola pengendalian indrianya itu sampai ke tap-tap seperti itu mereka sampai ke tap-tap seperti itu tap-tap itu semua adalah untuk pengendalian indriya kembali adalah untuk memaksakan diri sebenarnya dalam aktivitas hidup berdasarkan kebutuhan pengendalian pengendalian terhadap keinginan untuk hidup berdekatan kebutuhan itu hanya pola pendekatannya kan berbeda dengan era-era sekarang ya peradaban buddhist yang sekarang ini peradaban buddhist sekarang ini kan pola peradaban saya lebih mengatakan sering mengatakan kurikulumnya acarya buddha gosa kalau yang ke nusantara ini memang sebelum acarya buddha gosa bahkan yang ke Tibet bahkan seperti yang di beberapa tradisi yang masih kuat di Tibet itu masih sama seperti ada di nusantara pola-pola puasan yang mereka yang namanya kalau istilah tiba-tiba sojong mereka delapan latihan tapi makan hanya sekali makan semakin dikurangi 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 gitu makannya itu praktek sojong itu mereka itu sampai seperti itu mereka nanti dalam bahkan tidak makan sama sekali itu sampai tiga hari mereka itu itu untuk pengendalian indriya sebenarnya pengendalian indriya untuk pengendalian indriya tujuannya seperti itu cuman kan memang dalam kasus kecenderungan pemahaman kemampuan pengendalian seorang itu menjadi sesuatu yang ekstrim maka praktek seperti itu itu tidak 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 untuk semua itu bertahap itu bertahap karena batin itu memberuntah betul dulu seringkali kalau saya dengan memberuntah itu seringkali mereka saya bikin kejutan pokoknya tiba-tiba pagi-pagi itu hanya ada pisang mentah sama apel aja siang hanya ada papaya saja saya sudah berhasil dengan yang dana makanan dana makanan jangan makanan ini saya bilang minyak buah aja kadang-kadang murid saya itu yang baru tidak biasa kaget mereka tapi lama-lama terbiasa tujuan saya adalah mereka tidak rewel dalam makanan dan saya bersyukur mereka semua tidak rewel terhadap makanan soal makanan itu tidak rewel karena seringkali juga saya lakukan pola-pola semacam itu untuk pengendalian istri satu minggu berhentinya ya suka-suka saya satu minggu mau berhenti ya berhenti enggak ya terus tapi saya juga ikut terlibat disitu saya ikut terlibat juga untuk latihan bersawal dan itu asik sekali ternyata untuk melatih pengendalian indera kita sangat jadi memang ini merupakan dalam hal makan itu memang menjadi satu kalau di wadah itu memang dikatakan ajaran semua buddha gitu ya Pak baik Mante makasih jadi satu bentuk pertamaan itu dengan kata lain pengendalian indera ya Mante terima kasih Mante terima kasih Mante silahkan untuk yang lain apabila ada pertanyaan silahkan resen ya Mante ya Mante ya Mante ya Mante ya Mante silahkan 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 ya benar ya benar juga tapi kan bukan hanya atasilah yang buat kurus misalnya banyak begadang ya banyak begadang itu bisa badan kurus karena darah berkurang gitu ya kalau sering kena angin malam segala penyakit mudah datang gitu termasuk diabetes saya pikir dulu kalau diabetes pasti gemuk karena mulainya dari obesitas ternyata bisa kurus juga apalagi kalau yang suka manis-manis termakan janji-janji manis janji-janji tanpa bukti gitu ya stres nah itu juga bisa kurus maksud saya pola pikir kita membuat kita jadi kurus gitu jadi banyak alasan untuk kurus cuma saya tidak setuju kalau kurus yang dibilang sakit karena ada orang gemuk juga sakit gitu obesitas sakit ya terus apalagi yang gemuk bisa sakit gitu sampai 100 kilo itu juga penyakit ya 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 semua pengendalian pikiran ya semua ada pada pengendalian pikiran kita maka kalau kita latihan dalam hanya secara formalitas pun dalam arti batin kita itu tidak terlipat ya menderita sekali memang penyakit itu datang bukan persoalan maaf begini bukan persoalan apa yang dimakan untuk seseorang itu menjadi bahagia dan jenis makanan bukan tetapi cara makan untuk menjadi bahagia itu cara makan termasuk sehat juga untuk sehat itu bukan apa yang dimakan bukan apa yang dimakan bukan jenis makanan faktornya bukan hanya itu tapi cara makannya cara makan nah secara keseluruhan adalah pola hidup secara keluar pola hidup maka kalau di kelas bimbingan saya bukan hanya pola makannya saja ketika puasa tapi pola hidup jam bangunnya jam berapapun itu saya kasih jadwal jam tidurnya jam berapapun saya kasih jadwal kapan beraktifitas apa itu dikasih jadwal harus konsisten karena apa kembali tadi bahwa semua itu kalau kita mengatakan bahwa pikiran sangat berpengaruh sekali itu memang betul gitu kenapa bukan hanya pikiran tubuh kita juga cara kerja tubuh dan batin itu sangat natural sangat natural jadi ketika kita memiliki satu pola yang sama maka cara kerja tubuh kita pun ya akan lebih efektif karena sama terus sama terus cara kerja tubuh kita juga maka dalam praktek praktek puasa itu bukan hanya soal makan tetapi pola hidup bukan hanya soal makan dan pola hidup tetapi pola pandang maka sering saya katakan puasa itu bentuk kesehatan secara holistik secara menyeluruh gitu tetapi harus didasari dengan 3P gitu pola pandang pola hidup dan pola makan gitu pola makan kalau ini dilakukan pola makan itu teratur gitu ya kalau pola hidupnya tidak teratur ya sama saja sama saja itu sama saja maka kalau kita ingin melakukan ingin melakukan penyembuhan diri lakukan pola pandang itu harus tepat apa pola pandang yang paling penting renungkan bahaya-bahaya dari makanan renungkan pola perenungkan bahaya-bahaya dari pola hidup yang tidak teratur itu saja renungkan itu lalu renungkan juga manfaat-manfaatnya pola pandangnya seperti itu pola hidupnya harus ada keteraturan dan kedisiplinan pola makan berdasarkan kebutuhan biologi dan kronologi kalau untuk proses penyembuhan dan kesehatan ini saja dilakukan itu yang dilakukan dan itu pun harus berulang harus berulang harus berulang berulangnya sampai kapan tergantung kualitas sel tubuh kita kalau dalam penyembuhan fisik tergantung sel kualitas tubuh kita kalau sel tubuh kita itu mudah untuk diperbarui maka mudah untuk sembuhnya kalau tidak maka pola makan pun dirubah ketika pola hidup tidak pasti itu akan juga bukan tidak ada perubahan ketika dengan pola makan itu akan lambat pasti akan lambat maka Bu Ratna ini merhatikan pola hidupnya juga pola hidupnya merhatikan juga pola hidup ada dua kedisiplinan dan keteraturan kedisiplinan dan keteraturan maka harus tetapkan jam tidur jam berapa jam bangun jam berapa jam istirahat itu jam berapa jam aktif produktif itu jam berapa jam makan jam berapa itu harus ditentukan apalagi itu penyembuhan ini harus ini harus dan ini kan laku-laku spiritual praktek spiritual bicara spiritual itu kan bicara keseluruhan harmonis keserasian tentang soal kehidupan gitu soal kehidupan dan inilah laku-laku dharma yang sebenarnya sangat aplikatif sekali itu terima kasih benar ya pola makannya udah benar tapi keteraturan dan kedisiplinannya tetap masih begadangnya sama aja sehingga sehat pola hidupnya enggak tidak teratur tidak disiplin benar-benar bante saling ketergantungan saling ketergantungan kaitan ya bante memang harus teratur dan disiplin karena kemarin covid sudah kebablasan bante biasa tidur jam 9 karena udah enak gak perlu bangun pagi terus sampai malam jadinya sekarang agak sulit untuk tidur lebih awal sudah kebiasaan kemalem maka kalau kami dibiara jamnya sudah pasti kapan kami dibiara seperti itu jadi bahkan kami ada hari malasnya kalau kami hari Senin di hari Senin itu itu enggak perlu itu enggak ada pekerjaan apapun mereka mau tidur ya tidur sana mau jalan-jalan mau jalan-jalan sana mau leban aja istirahat ya silahkan itu hari Senin kami kalau disini ada waktu hari Senin itu hari bebas itu hari bebas tidak dalam rutinitas yang biasanya tidak kalau di setiap harinya kami setelah makan jadi setelah makan itu ada waktu satu jam jam 12 sampai jam 1 itu free mau tidur boleh termasuk yang di kami pun yang di sekretariat yang di kantor pun itu jamnya mau tidur pun boleh itu bebas setelah makan dia mau tidur mau ikirat apapun itu boleh justru kalau kantor kelihatan hidup malah saya omelin gak jamnya harus mati lampu mati semua laptop mati pekerjaan semua mati berhenti nanti jam 1 baru mulai lagi nah itu sebenarnya dalam rangka tadi hidup dalam keteraturan dan disiplin tadi mengurangi tingkat kestresan kita lah gitu terima kasih ada lagi silahkan silahkan yang tidak masih ada Bante tadi sempat dengar penjelasan Bante entah ini cuma sekedar sandaan atau gimana Bante itu bahwa melatih kayak begitu tadi bukan tujuan untuk bisa melihat dewa maksudnya itu gimana apakah memang ada yang seperti hal seperti itu Bante jadi banyak orang yang salah menafsirkan jadi kadang rawot mutih itu mereka tujuannya ada yang untuk melihat makhluk untuk membuka mata batin untuk tujuan saya lebih mengatakan khayal karena setelah karena apa dulu saya pun terjebak dalam kondisi-kondisi itu tidak dapat apa-apa teman saya juga saya itu banyak teman-teman begitu tidak dapat apa-apa mereka yang sampai sekarang pun masih di situ hidupnya begitu-begitu saja hidupnya begitu saja lalu saya tanya sudah melihat dewa ya waktu saya kejamkan mata melihat itu kalau buka mata saya lihat bukan kejamkan mata kalau buka kalau kejamkan mata itu menghayal pasti saya bilang ngelihat dewanya kalau mejamkan mata itu kan menghayal kalau ngelihatnya buka gini matanya terbuka baru itu betulan kamu berhasil dan sakti saya bilang ya sampai sekarang hal-hal seperti itu karena apa namanya tidak terkendali indrianya batin tidak tenang tidak akan mungkin lah batin indrianya tidak terkendali batin tidak tenang bagaimana mungkin akan ada kepekaan dan ketajaman terhadap batin itu sudah hal yang tidak mungkin hal yang tidak mungkin mereka hanya mengandalkan apa pengekangan diri seperti itu dia melakukan mutih sejak 40 hari dengan tujuan saya bilang tidak akan ada tapi kalau mutih itu untuk pengendalian pengendalian indriya kamu akan dapat satu nilai yang lebih nilai sisi batin itu akan jauh lebih tenang disitu lah malah batin akan jauh lebih peka jauh lebih peka batin karena batin tenang ketika itu indriya terkendali batin tenang itu jauh lebih peka jadi banyak sekali yang kemudian menginterprestasikan praktek-praktek spiritual semacam itu menjadi laku-laku mistik kalau saya katakan lebih ke laku-laku mistik yang mereka berharap kesana padahal itu kan apa namanya ya selalu saya perhatikan melihat makhluknya itu atau dewa ataupun melihat apapun itu dengan mata terpejam buat saya itu ya mimpi itu kan itu mimpi melihat dengan terpejam begitu tapi Bante bukankah dengan kita memang rutin untuk praktek meditasi maka hal-hal seperti itu memang bisa terlihat Bante tapi kebanyakan kalau menurut saya yang bisa dilihat memang bukan dewa gitu Bante ya kecenderungan itu ada ketika batin kita apa namanya tenang batin kita saya lebih mengatakan ada kepekaan ketajaman persepsi kita pencerapan kita ketajaman perhatian kita yang kita akan lebih peka gitu memang tetapi kan kembali ketika kasusnya adalah itu terlihat ketika memperjamkan mata ini kan jadi persoalan gitu ini kan jadi persoalan kalau menurut iya sih Bante kalau menurut pengalaman saya sih kalau menurut pengalaman saya sendiri sih Bante justru malahan yang sering dilihat memang maluk-maluk yang bukan dari alam dewa itu sendiri Bante memang bukan posisi pejamata memang sering kalau itu memang apakah tingkat kepekaan kita itu dari latihan itu yang menyebabkan kita bisa melihat atau bagaimana Bante maluk-maluk peta itu kan satu dimensi sama kita maluk peta itu satu dimensi sama kita sama manusia itu satu dimensi hanya betuk upahnya halus saja sehingga ketika dia bersuara kita bisa mendengar itu memang bahkan bau amisnya tercium betul tercium betul amisnya tercium betul sehingga kalau hal seperti itu terjadi sangat lumrah sekali sebenarnya sangat lumrah sekali bukan sesuatu yang yang ini apa yang luar biasa sih karena kan memang mereka sedi-dimensi sama kita hanya beda hanya lebih untuk materinya lebih halus seperti itu sih berarti gak usah susah-susah melihat kayak begitu ya aku berhati lihat nyaman juga serem kalau mau banyak diikuti maluk peta itu jadilah orang baik jadilah orang baik karena orang-orang baik itu akan dicari oleh orang-orang orang-orang dekat kita yang lahir di alam peta dia akan mencari kalau di Tiroguda sudah dikatakan demikian juga dia akan pulang ke rumah dia mencari sana keluarganya dan itu hanya orang-orang baik jadi kalau mau dikejar maluk peta jadilah orang-orang baik oh iya benar benar juga seperti kisah yang raja siapa itu yang di berarti kalau memang proses kita melatih kayak begitu ya yang bisa semakin peka terhadap mereka itu berarti mereka yang dekat itu berarti ada sesuatu hal yang memang mereka pengen dibantu seperti itu ya ada yang seperti itu karena kan jenis-jenis peta sendiri kan banyak yang memiliki kesiapan hanya satu jenis kalau sedangkan yang lain itu terkadang ya memang karena ada di situ saja aktifitas mereka terutama kalau lebih di daerah-daerah yang kotor makanya kalau dikatakan tempat-tempat yang bersih itu gak ada makhluk-makhluk rendahnya ya karena itu sebenarnya tempatnya bersih tidak berantakan rapi ya karena seperti itu karena mereka senang tinggal di tempat-tempat yang kotor karena mereka adalah kotoran bangkai kotoran menikmati kepuasan indrianya dengan badinya dengan seperti itu kalau yang mereka memang sudah membutuhkan dan siap itu hanya gak semua ya itu gak semua tertentu mereka hanya kelompok tertentu yang sudah menyadari ya ingin bebas dari situ saya sering mengumpamakan seperti orang yang terkena narkoba atau kecanduan hal apapun ketika disampaikan bahayanya dia gak pernah mau peduli dengan tapi tanpa harus disuruh pun kalau sudah memahami bahayanya dan merasakan penderitaan saat itu dan dia ingin terbebas dari situ makhluk-makhluk peta yang mencari orang-orang baik itu adalah mereka yang ingin terbebas dari situ maka perlu diperuntukkan perlu diperuntukkan agar muncul mudita dalam batin dia ada sebagai pemicu bahagia untuk menghadirkan bahagia dan mengingat segala hal baik lampau karena kesulitannya penderitaannya adalah salah satunya sulit mengingat hal-hal baik yang dia lakukan karena apa batinnya kikir selama hidup berarti kalau diikutin banyak sering lihat peta itu mesti senang ya Bante ya kita orang baik ya itu Bante ya saya penasaran dengan peta-peta yang menyukai kayak misalnya yang katanya bangkai kayak begitu ya Bante ya itu kan ada ya yang menyukai bangkai-bangkai kayak gitu ya nah gimana dengan kalau kayak di pasar itu ya Bante kan ada ayam yang udah potong gitu kan yang daging-daging itu tuh berarti kalau di ini mereka memang berkeliaran seperti itu kayak apa sih menikmati hal-hal seperti itu gitu ya Bante ya ya menikmati bangkai seperti itu maka kalau kasus zaman Buddha seperti kasus di Wesali kasus Wesali ketika terjadi wabah penyakit banyak orang meninggal dan membusuk itu maka suasana mencekam karena terlihat banyak makhluk peta di sana banyak makhluk peta di sana ketika itu maka upaya yang dilakukan adalah ketika itu Buddha kemudian memberi instruksi kepada para diwa untuk menghadirkan hujan membersihkan tempat itu ketika tempatnya bersih tidak bau tidak ada bangkai di situ makhluk-makhluk peta itu akan pergi dengan segerinya maka suasana tidak mencekam isi lain kemudian karena itu wabah penyakit ketika itu kemudian kondisi yang bersih itu jauh lebih baik tentunya untuk kesembuhan dan kesehatan masyarakat waktu itu itu yang ada di rata nasuta itu berarti kalau dipikir-pikir jadi geli juga ya bantai kalau beli ayam-ayam yang sudah dipotong maka kita sama makhluk peta itu sama sama-sama suka bangkai cuma bedanya kita dimasak dulu bangkainya cara menikmatinya yang berbeda kemarin kalau waktu belajar tentang abidama saya berpikir aduh benar-benar jadi kalau lihat itu jadi mual gitu terima kasih bantai terima kasih silahkan kalau bisa yang lain masih ada ya tambahkan sedikit bantai berarti WC umum atau kamar mandi kita sendiri di rumah itu harus bersih bantai karena takutnya pas kita mohon maaf BAB eh jadi serba makanya harus bersih yang bantai yang gak gitu dia makan nunggu kamu pergi dulu ya jelas tempat yang bersih jauh lebih bagus untuk kesehatan saya harus selesai cukup ya bantai ya sudah kalam juga kita istirahat terima kasih untuk penjelasannya bantai sangat banyak sekali yang bisa kami dapatkan dan juga semoga bisa dipraktikan terutama pada saat makan perlu perhatian untuk kesehatan kehidupan juga untuk manfaat di kehidupan sekarang dan juga di kehidupan yang akan datang terima kasih selanjutnya selanjutnya kita akan permohonan maaf pada bantai mari kita bersama-sama membacakan perita permohonan maaf saya maafkan ketikian sebaliknya sadu okasa kamami bantai ya setelah kita melakukan perbuatan baik marilah kita bersama-sama melimpahkan jasa kebencikan ini kepada sanak keluarga dan para leluhur yang telah meninggal dengan membacakan pati dana etawata caamhehi sambatang punya sampadang sabedewa anumodantu sabedewa buta anumodantu sabesata anumodantu sabasampati sitia idame nyatinang hotu sukita hontunya tayo idame nyatinang hotu sukita hontunya hontunya tayo idame nyatinang hotu sukita hontunya tayo idame punyang asawakaya wahang hotu idame punyang nibbanasa pacayo hotu mamah 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 bagang sabasatanang bajemi tesabeme samang punya bagang labantu sadu 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 kita tutup dengan nama karapata arah arah sama sambudu bagawa budang bagawan tang api wademi suwakato bagawata damo damang namasami supati supatipano bagawato sawaka sanggo sanggang nak mamah mari kita ucapkan bersama-sama sabbisata bawantusuk kitata semoga semua makhluk berbahagia sadu 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 ya mari kita melakukan penghormatan pada bante okasa wandami bante baik kasih terima kasih bante saya pamit terima kasih kasih bante terima kasih terima kasih konsisten terima kasih bapak dan ikut semua selamat malam terima kasih makasih bebek terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati